Hai semua jumpa lagi dengan saya di Pit Channel kali ini saya akan membuat singkong Thailand dari dua batang singkong ini potong-potong singkongnya jadinya seperti ini kemudian tambahkan pandan 5 lembar yang kecil masukkan ke dalam panci masukkan pandannya dan masukkan air sampai menutupi singkongnya semua kemudian rebus sampai matang dan airnya mengering disini kita tambahkan sedikit garam ya untuk biar rasa gurih-gurih masak mendidih seperti ini dan biarkan sampai airnya kering setelah kering seperti ini saya tambahkan untuk memanisnya saya menggunakan molasses kurang lebih hampir tiga sendok disesuaikan dengan selera ya teman-teman selamat menikmati setelah empuk seperti ini matikan apinya untuk sausnya saya menggunakan santan santan kelapa secukupnya kurang lebih 300 mili kamu bisa menggunakan susu mede atau susu almon ya teman-teman tambahkan garam kemudian untuk pengentalnya saya menggunakan ot yang di blender ini adalah ot yang sudah di blender nanti saya akan menggunakan satu sendok makan satu sendok makan tambahkan air secukupnya sampai dia encer gini aduk-aduk sampai encer kemudian akan dimasukkan ke dalam santan yang rebusan yang sudah mendidih rebus santan dan tambahkan ot untuk mengentalkannya masak sampai mendidih masak sampai mendidih dan kental kemudian sajikan di atas singkongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayang singkong yang sudah jadi data di atas mangkuk yang disediakan kemudian siram dengan sausnya yang gurih selamat menikmati demikian resep kali ini teman-teman resep singkong thailandnya semoga bermanfaat tetaplah hidup sehat makan sehat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu terima kasih sudah menonton kalau kamu suka jangan lupa kamu like dan di share ya dan kalau kamu belum subscribe silahkan subscribe sekarang sampai berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati